Indonesia telah dipastikan menyanggil kontrak dengan Turkish Aerospace Industries atau TAE untuk membeli 12 drone. Nilai kontrak mencapai 300 juta dolar Amerika atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan Indonesia pada selasa 1 Agustus 2023 mengatakan pembelian ini akan mencakup 12 kendaraan udara tak berawa atau UAV. Kontrak juga termasuk pelatihan dan simulator penerbangan. Drone ini disebut menjadi bagian dari upaya untuk memodernisasi peralatan militer Indonesia yang telah menua. Pembelian dilakukan juga setelah Presiden Indonesia Joko Widodo pada Juli 2023 lalu mengingatkan kabinetnya untuk menjaga anggaran yang sehat sambil menyoroti belanja berlebih oleh lembaga keamanan negara termasuk Kementerian Pertahanan. Kesepakatan dengan TAE yang berbasis di Ankara ini dilaporkan selesai pada bulan Februari dan drone diharapkan akan dikirimkan dalam waktu 32 bulan setelah penandatanganan. Pernyataan itu tidak mengklarifikasi drone apa yang telah disetujui. Tetapi laporan media Turki mengutip manajer umum TAE Temel Kotil menyebutkan perjadian tersebut akan mencakup drone tempur ANKA yang dibangun perusahaan tersebut. ANKA merupakan drone medium altitude long endurance atau MALI. Drone ini dapat melakukan pengintaian, identifikasi dan akuisisi target serta misi pengumpulan intelijen. Drone menampilkan teknologi radar elektro-optik inframerah dan sintetik. Pesawat disebut memiliki kemampuan terbang otonom dan dapat lepas landas dan mendarat sendiri. Warga ANKA memiliki lebar sayap 17,5 meter dan panjang 8,6 meter. Pesawat dapat terbang pada ketinggian maksimal sekitar 9.000 meter dan dapat tetap di udara hingga 30 jam. Kotil bulan Juli 2023 lalu mengatakan 6 drone akan diproduksi di Turki dan dikirim pada bulan Agustus. 6 sisanya bersama dengan transfer teknologi akan diproduksi di Indonesia. TAI saat ini disebut bisa memproduksi 5 ANKA per bulan dan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan asing yang terus meningkat. Drone tersebut telah dijual ke Tunisia, Kazakhstan, Malaysia, Al-Jazair, dan Chad. TAI juga telah memperluas upaya untuk memastikan kehadiran yang lebih besar di pasar Asia dalam teknologi generasi baru, khususnya di bidang industri pertahanan dan penerbangan. Perusahaan ini sudah memiliki kantor di Indonesia dan membuka kantor teknik dan desain di Malaysia pada November 2021. Malaysia dikabarkan telah meneretangani kesepakatan senilai sekitar 100 juta dolar Amerika untuk 3 drone ANKA. Drone Turki menjadi yang terakhir dari serangkan upaya Indonesia untuk memodernisasi militernya. Sebelumnya, pada bulan Januari 2023, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyagir kesepakatan senilai 800 juta dolar Amerika atau sekitar 12 triliun rupiah. Kesepakatan ini untuk membeli 12 jatuh tempur merat se-2005 bekas Qatar. Keputusan yang sempat menuai kritik termasuk dari DPR karena dianggap terlalu tua. Indonesia pada bulan Februari 2023 juga mencapai kesepakatan untuk membeli 42 jatuh tempur rafale seharga 8,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 122 triliun rupiah. Pembelian akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun. Kementerian Pertahanan memiliki alokasi terbesar dari total anggaran negara tahun ini. Selama 2023, kementerian ini mendapatkan anggaran sebesar 134,3 triliun rupiah. Indonesia juga masih memiliki sejumlah rencana untuk pembelian senjata baru, mereka termasuk kapal selam. Meski Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Korea Selatan untuk membeli lagi 3 kelas Changbogo, Jakarta tampaknya ragu-ragu untuk melanjutkannya. Kabar santer Prabowo beralih untuk membeli kelas Skorpene dari Perancis. Selain itu juga ada kabar Indonesia ingin membeli jatuh tempur F-15E8 buatan Boeing. Amerika telah menyatakan setuju terkait rencana tersebut, tetapi tidak jelas sejauh mana rencana telah berjalan. Satu lagi program yang sedang dijalankan Indonesia adalah pembangunan jatuh tempur KFA bersama Korea Selatan. Namun sejauh ini Jakarta masih menunggak pembayaran. Demikian sahabat jatuh apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!